yang sudah datang di pertemuan selanjutnya. Kebetulan masih sama saya. Nanti ada beberapa pertemuan berikutnya. Materinya di luar dari jaringan dan diisi dengan teman-teman pemateri yang lain. Yang sebelumnya sudah diinfokan di grup. Jadi kita akan membahas tentang routing. Kalau kemarin kita membahas layer 2-nya, yaitu VLAN. Sekarang kita membahas tentang routing. Jadi implementasinya itu tidak jauh beda seperti kemarin. Kita menggunakan dua perangkat dari dua vendor yang berbeda. Jadi nanti kita akan memahami apa itu fungsi dari protokol routing. Dan goal selanjutnya adalah kita interkoneksikan antara dua vendor yang berbeda untuk kita saling routing. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah hadir dari awal, sudah sempat kenal saya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan kembali. Saya Harissa Diansyah. Saya network enthusiast yang sangat hobi, lebih tepatnya. Di bidang jaringan, experience saya sekarang punya kesibukan bekerja di salah satu PT ISP, di PT Internet Network Komunikasi Indonesia. Dan saya juga sebagai edukator untuk Akademi IT, khususnya Mikrotik dan Cisco Akademi, trainer di Politeknik Citra WPI Edukasi. Teman-teman kalau yang mau kenal saya, atau mau sharing, teman-teman bisa connect ke LinkedIn saya di Harissa Diansyah. Dan untuk hasil record dari video yang kemarin dan sekarang akan saya upload di YouTube saya di Harissa Diansyah PC. Oke, tanpa berlama-lama kita coba lanjut ke materi. Mas Wira, Mas Adit, kalau misalnya nanti suara saya kurang terdengar, mohon diingatkan ya. Oke. Kita lanjut aja. Jadi, topik kali ini kita ngebahas tentang routing. Kalau kita ngebahas tentang routing, berarti kita mengacu ke layer 3. Kalau misalnya kita lihat pada di layer OC. Jadi, routing ini adalah proses untuk memilih jalur terbaik bagi data untuk melakukan perjalanan dari satu jaringan ke jaringannya lagi. Nah, biasanya kalau kita berbicara dengan routing, artinya kita memiliki beberapa router yang berbeda di dalam satu jaringan yang sama ataupun di luar jaringan yang berbeda. Nah, di sini ada... Maaf, saya mau ngambil ini dulu. Di sini ada contoh gambarnya ya, teman-teman. Jadi, analoginya kalau misalnya pada gambar ini. Coba saya izin colet-colet dulu. Oke. Nah, analoginya misal kita ada di komputer A ya. Di sini dan di komputer B. Nah, di mana misalnya kita sebagai komputer A ingin berkomunikasi atau ingin yang namanya melakukan bertukar data ke komputer B, otomatis kita perlu melewatkan beberapa yang namanya router-router. Atau kalau di gambaran sini ada network 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, nantinya proses routing ini memang harus melewatkan router-router-router atau jalur-jalur sehingga nanti baru bisa dari router A connect ke router B. Jadi, dari router A, ini nanti ada dua jalur ya, kalau di gambar ini. Ada jalur atas, ada jalur bawah. Otomatis komputer A ini untuk mencapai tujuan ke komputer B dari router itu harus mengenali atau melewati network 1 dulu, lalu ke network 2, lalu ke network 3, akhirnya baru sampai ke router B. Coba saya clear dulu. Nah, jadi tujuan dari komputer A ke komputer B ini memang untuk berkomunikasi. Dia itu harus melewati network 1 dulu. Kalau misalnya lewat jalur atas, lalu ke network sini, selanjutnya ke network 5, baru si komputer A ini paketnya itu sampai ke komputer B. Begitupun juga kalau misalnya komputer A memilih jalur yang lebih pendek misal, yaitu jalur yang dilewati di sisi bawah. Ke sini dulu, habis itu ke sini, baru dia ke komputer B. Nah, sebenarnya di jaringan internet kita, itu prosesnya seperti ini, teman-teman. Jadi dari handphone kita, dari laptop, itu kan pasti terhubung dengan provider kita masing-masing ya. Ada misalnya, sebut aja, XL, Telkom, dan lain sebagainya. Nah, dari provider itu, nanti provider memiliki yang namanya router. Routernya itu juga nanti ada yang namanya proses routing ke router-router tujuannya. Biasanya kan kalau kita sebagai user, tujuannya adalah banyak nih. kita misalnya mau buka YouTube, kita mau buka Facebook, bahkan ketika kita sedang melakukan Zoom ini, itu ada proses routing, di mana laptop teman-teman, dan bahkan laptop saya, itu connect ke internet, lalu di sisi router provider, itu di routing, supaya nyampai, atau sampai ke servernya Zoom. Akhirnya, kita semua di sini, bisa ketemu bareng-bareng, untuk di acara webinar kamu berikut ini. Jadi, kurang lebih seperti itu prosesnya. Mungkin di slide pertama ini, teman-teman belum ada gambaran. Kita coba slide selanjutnya. Oke, routingnya kalau secara konsep, itu memang digunakan untuk menghubungkan user pada kedua router atau perangkat yang berbeda. Jadi, kalau saya coba analogikan ke dunia nyata, teman-teman pasti sering banget buka yang namanya Google Maps. Nah, di Google Maps ini, tujuannya berbeda-beda nih. Contoh, misal saya posisinya ada di Bekasi ya. Coba saya note dulu, saya gambarkan. Contoh, misal saya ada di Bekasi. Ini saya lingkarkan ini. Lalu, saya misalnya ada keinginan pergi ke salah satu tempat museum ya. Yaitu di sini Monumen Nasional atau Monas. Tujuannya di sini, saya lingkarkan juga. Nah, ketika kita melakukan searching di Google Maps, tentunya Google Maps ini akan memberikan beberapa opsi jalur yang harus kita lewati. Nah, secara algoritma, si Google Maps ini punya algoritma untuk menentukan jalur yang paling cepat sampai. Jadi, ada jalur yang paling cepat sampai, ada juga jalur yang terdekat. Namanya waktu. Contoh, secara default, si Google Maps ini sudah pasti yang namanya merekomendasikan jalur tercepat berdasarkan waktu. Mungkin kalau dari gambar sini teman-teman bisa lihat ya, secara gambar dari kota Bekasi ke Monas, itu pengilihan jalurnya lebih jauh. Kalau bisa lihat teman-teman, ini lebih jauh ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di sini, ini agak sedikit lebih motong. Nah, mungkin secara jalur memang jaraknya lebih jauh. 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 Atau opsi A dan opsi B. Teman-teman juga bisa sesuaikan nih kebutuhannya gimana. Misal, kalau lewat jalur sini yang lebih cepat ada polisi. Polisinya banyak. teman-teman bisa milih jalur yang satunya lagi. Yang mungkin polisinya lebih sedikit. Misal ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu dulu nih. Sebelum kita lanjut ke slide sebelumnya. Selanjutnya. di jaringan sendiri ada beberapa tipe routing yang bisa kita gunakan untuk proses sebenarnya kalau kita berbicara perbedaan itu perbedaannya banyak sekali ya. Cuma ini adalah perbedaan mendasar dari kedua belah jenis atau tipe routing. Kita coba bahas static routing dulu nih teman-teman. Nah di static routing ini kalau misalnya saya sebentar saya kasih note di static routing ini itu pada routing static pemilihan route terbaiknya ditentukan secara manual oleh admin jaringan. Jadi poinnya adalah di static routing ini pemilihan route terbaiknya atau pemilihan jalur routingnya itu ditentukan secara manual oleh admin jaringan ataupun oleh orang yang mengkonfigurasi routing tersebut atau mengkonfigurasi jaringan tersebut. Nah selanjutnya adalah admin jaringan akan menentukan yang namanya network tujuan gateway dan atau next hop. Kalau di mikrotik kita biasanya nyebutnya gateway tapi kalau di CISCO biasanya itu nyebutnya next hop. Next hop ya. sebenarnya ini adalah hal yang sama cuman penyebutan atau bahasanya aja yang berbeda tapi memang secara definisi dan tujuannya ini sama-sama aja. Nah poin yang kedua adalah ketika kita menggunakan static routing kita akan yang namanya banyak melakukan konfigurasi. Kenapa? Karena kita sebagai admin yang harus menentukan jalur routingnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita ada dua router berarti kurang lebih kita akan buat dua konfigurasi di dua router yang berbeda. Dan kalau misalnya kita punya 10 router otomatis kita sebagai admin jaringan yang mengelola router itu sendiri harus melakukan konfigurasi ke 10 router yang kita punya atau yang kita handle. Nah itu salah satu kelemahan dari static routing. Jadi memang setiap tipe dari sebuah fitur ada yang namanya kelebihan dan ada yang namanya kekurangan. Nah nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kembali. Seperti itu. Nah biasanya static routing ini digunakan ketika jaringannya itu tidak terlalu luas atau tidak terlalu kompleks. Contoh misalnya kita cuma punya dua router nih di sini. seperti ini seperti ini di sini biasanya ada yang namanya user ya sorry gambar saya jelek. Nah di sini anggaplah ada router A dan router B nah kalau misalnya topologinya seperti ini teman-teman bisa menggunakan static routing tidak perlu menggunakan yang namanya dynamic routing karena emang jaringannya atau topologinya atau routernya ini masih sedikit dan masih memungkinkan jika kita handle untuk menggunakan yang namanya static routing tetapi kalau misalnya kita punya lebih dari 5 bahkan 10 nah itu disarankan atau teman-teman harus memikir lebih lagi kayaknya kita harus sudah mulai menggunakan yang namanya dynamic routing karena nanti akan ada beberapa kriteria atau syarat kenapa kita harus menggunakan dynamic routing seperti itu oke teman-teman kalau misalnya suara saya terputus-putus bisa bantu di reminder atau diingatkan di chat ya tadi saya dapat chat di whatsapp katanya suara saya terputus-putus oke kita lanjut dulu sementara ya oke nah itu tadi kalau misalnya penerapan routing static untuk pada jaringan yang skalanya kecil nah kalau misalnya kita sudah paham atau sudah ada gambaran nih terkait konsep static routing kita coba pindah ke konsep dynamic routing nah kata kuncinya di dynamic routing ini adalah penentuan routing pada routing protokol routing dynamic berdasarkan algoritma masing-masing protokol routing jadi poinnya ketika kita melakukan konfigurasi dynamic routing penentuan routenya atau penentuan routenya penentuan jalurnya itu berdasarkan algoritma pada protokol routing masing-masing nah nanti kalau misalnya kita bahas lebih dalam ada algoritma jiksra terus ada algoritma distant vector dan lain sebagainya seperti itu cuma kita nggak ngebahas lebih jauh ya kita ngebahas konsep routingnya dulu untuk di pertemuan ini oke lalu ada beberapa poin nih poin yang pertama adalah admin jaringan hanya menentukan network mana saja yang ingin di advertise ke dalam routing mungkin teman-teman agak asing dengan kata advertise jadi kalau bahasa sederhananya ketika kita menggunakan dynamic routing kita sebagai admin jaringan hanya memasukkan network mana aja nih yang mau kita routing atau subnet mana yang mau kita izinkan untuk terkoneksi dengan routing kalau bisa kita static routing adminnya itu perlu tahu network tujuan perlu tahu gateway perlu tahu next hop tetapi ketika kita menggunakan dynamic routing secara simpel kita hanya perlu menentukan network mana aja nih atau subnet mana aja yang diizinkan atau didaftarkan untuk proses routing seperti itu nah yang kedua ini secara konfigurasi memang lebih sedikit konfigurasi yang diperlukan ketika kita menggunakan dynamic routing daripada kita menggunakan static routing tapi memang ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang membuat dynamic routing ini menjadi routing yang kompleks seperti itu walaupun dia terlihat simpel tapi memang ada konfigurasi yang membuat dia kompleks nah makanya biasanya dynamic routing ini memang diperuntukkan jika jaringan kita sudah mulai banyak router atau sudah mulai kompleks contohnya kalau misalnya saya gambarkan ada router seperti ini seperti ini coba saya gambarkan kurang lebih seperti ini teman-teman oke nah disini kan ada beberapa router ya anggap saja ini router A router B router C router D dan router A nah ini setiap router I ini nanti kita konfigurasi yang namanya dynamic routing lalu kita akan melakukan pemilihan jalurnya itu berdasarkan algoritma dari setiap dynamic routing tetapi tetapi misal ada case dimana ternyata secara konsep dari algoritmanya itu tidak sesuai dengan kita otomatis dari sisi admin jadi melakukan konfigurasi tambahan supaya apa supaya nanti memang rulenya atau proses routingnya itu sesuai dengan kebutuhan kita jadi memang walaupun kita menggunakan dynamic routing kita harus mencari routing-routing yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari si admin jaringannya misalnya kita misalnya kita mau yang namanya membuat routing OSPF untuk disini kita harus cari tahu dulu kenapa kita harus pakai routing BGP nah itu semua nanti kita harus riset dulu sebelum kita implementasikan ke yang namanya jaringan kita oke saya coba ganti jaringan terlebih dahulu oke coba apa masih terputus-putus Mas Wira teman-teman tadi pas jaringan oh iya sepertinya putus-putus ya bentar ya saya coba saya kebetulan pakai hotspot saya izin stop sharing dulu oke oke nah nanti mohon diri diingatkan lagi ya teman-teman saya mati no support oke Mas Wira nanti mohon dibantu untuk ingatkan lagi oke ini curhat-curhatan yang hilang jadi kurang lebih gambarnya seperti itu ya setiap tipe routing ini punya kelebihan masing-masing secara simple setiap routing ini memang kita sebagai admin jaringan perlu beberapa informasi ya ada network tujuan ada gateway atau next hop terus juga memang kalau misalnya jaringannya sudah luas sudah kompleks dan routernya sudah banyak otomatis dari sisi admin jaringan kita perlu banyak konfigurasi gitu sedangkan kita menggunakan dynamic routing itu memang secara singkat atau sederhana memang kelihatannya sedikit lebih konfigurasinya tetapi jika kita ingin dynamic routing ini sesuai dengan apa yang kita mau itu juga harus ada penyesuaian konfig yang ada pada nanti penerapan implementasi secara langsung seperti itu kita coba lanjut dulu ya oke nah kapan sih routing itu digunakan jadi routing itu digunakan ketika jaringannya itu sudah mulai kompleks jadi tadi saya sudah beberapa sudah beberapa kali ngebahas ya kalau misalnya jaringannya sudah mulai kompleks di sebuah perusahaan atau di sebuah company itu sudah ada router lebih dari satu otomatis itu jaringannya sudah mulai kompleks dari sudut pandang routing ya walaupun memang di sebuah perusahaan routernya cuma satu itu belum tentu tidak kompleks tapi ini kita coba membaca dari sudut metode routingnya jadi kalau di sebuah perusahaan itu routernya sudah lebih dari satu otomatis jaringannya sudah terlihat kompleks dari segi routing karena biasanya kalau ada router berbeda di satu perusahaan itu pasti nanti akan ada proses yang namanya routing entah itu perusahaannya beda gedung tapi masih di satu wilayah atau memang perusahaannya itu sudah beda wilayah contoh ada kantor pusat di daerah Jakarta lalu kita punya kantor cabang di daerah yang namanya misalnya Surabaya otomatis nanti kan perlu yang namanya routing nih routingnya itu tujuannya supaya misal dari Surabaya bisa mengupdate data yang ada di Jakarta ataupun sebaliknya nah agar datanya itu lewat otomatis kita perlu menggunakan routing metode untuk menghubungkan dari router yang berbeda seperti itu nah lalu di poin kedua routing itu digunakan ketika koneksi antar public atau IP network jadi kalau misalnya kita menggunakan IP public otomatis kita ada yang namanya routing routingnya itu banyak macam kita ambil contoh routing statik tapi kita menggunakan default route nanti kita akan ngebahas tuh apa sih itu default route jadi sebenarnya mungkin teman-teman disini saya yakin udah banyak teman-teman yang sudah pernah menggunakan routing dan disini teman-teman kalau saya lihat kayaknya sudah rata-rata berpengalaman jadi kalau misalnya kita di kantor atau di perusahaan kita berlangganan provider biasanya kan provider itu ngasih kita modem internet modem internet itu bisa berupa modem yang seperti kayak modem-modem apa kayak modem rumahan yang di home ada juga provider yang ngasih yang namanya router routernya itu macam-macam ada JTE ada mikrotik bahkan dan lain sebagainya itu disesuaikan sama provider nah nanti dari router ISP-nya atau provider-nya itu kan pasti terhubung langsung dengan router kita nah nanti di router kita atau di router perusahaan itu akan melakukan routing ke arah modem internet atau routingnya provider supaya apa supaya router kita dapat mengenali network yang ada di router ISP atau sederhananya agar router kita dapat connect ke internet melalui router ISP atau modem internet yang kita berlangganan seperti itu nah kita juga biasanya kalau di jaringan internet itu menggunakan yang namanya routing BGP ya jadi routing yang digunakan di seluruh dunia ini ini ngasih materi singkat aja tentang routing yang ada di internet jadi kalau routing statik memang biasanya jadi kalau misalnya routing statik memang biasanya digunakan untuk jaringan yang lokal ya atau jaringan yang terhubung secara langsung tetapi kalau routing BGP atau routing internet itu biasanya digunakan untuk publik yang lebih luas seperti itu nah lalu poin yang ketiga kapan routing digunakan ketika adanya interkoneksi antar wide area network company provider dan sebagainya nah ini tadi juga sempat saya bahas tentang routing BGP ya jadi di internet kita sekarang ini dari router provider provider satu ke provider yang lainnya itu menggunakan routing BGP supaya apa supaya untuk meng-advertise network-network servernya internetnya dan lain sebagainya kurang lebih seperti itu kita coba lanjut ke slide selanjutnya nah jadi kita sekarang sudah masuk ke beberapa jenis-jenis connect kita belum sudah menambahkan IP address interface tertentu suaranya masih ilang oh tadi ilang oke coba saya ulangin lagi ya oke sekarang kita coba masuk ke connected route jadi connected route ini merupakan route yang dibuat otomatis oleh router setiap kita sebagai admin jaringan menambahkan IP address ke router tersebut yang pastinya ke interface yang aktif disini makanya ada kata kunci yang namanya interface aktif nanti kita coba praktekkan juga jadi kalau misalnya kita nambahin IP address tetapi interface-nya ke disable atau tidak aktif itu tidak akan ditambahkan ke dalam routing atau connected route oleh router jadi yang akan ditambahkan secara otomatis oleh router adalah IP address yang tertanam pada interface aktif seperti itu oke siap tadi nanti kalau RTO langsung di infoin aja biar saya coba mengulang lagi ini gambaran jadi sebelah kiri teman-teman ada gambaran ada device mikrotik mikrotik yang di sebelah kanan untuk device ciskum terlihat saya menambahkan beberapa IP address yaitu ada IP address 10 sekian 10.1 sekian dan 192 sekian ada beberapa perbedaan kalau teman-teman lihat kalau teman-teman lihat di sebelah kiri atau di routing table versi mikrotik itu yang terlihat hanyalah networknya saja jadi kita masukin IP berapa slash berapa nanti yang ditambahkan ke table route atau yang ditampilkan di table routing versi mikrotik itu hanyalah networknya saja networknya ini mewakili network yang sudah kita tambahkan ketika kita menambahkan IP address pada interface aktif tetapi ketika kita lihat table routingnya versi ciskum itu ada dua halo tadi suara saya kayak ada yang mental teman-teman yang masih apa yang masih belum di mute mohon dibantu mute dulu tadi kalau saya dengar suara saya mental nah teman-teman bisa lihat ya di table routing versi ciskum sebelah kanan ini ada dua C mewakili connected L mewakili lokal jadi kalau C ini hampir sama kayak di mikrotik dia itu mewakili network IP yang kita tambahkan kepada interface yang aktif tersebut tetapi kalau L ini artinya adalah mewakili IP yang kita tambahkan jadi bukan network jadi kalau di ciskum itu C ini mewakili network yang kita tambahkan kalau L ini mewakili IP yang kita tambahkan nah kalau C itu networknya pasti disesuaikan dengan ketika kita nambahin IP tapi kalau misalnya lokal ini diwakili dengan slash 32 jadi misalnya kita masukin IP 10.1.1.1.2 slash 30 itu disini akan diwakilkan menjadi slash 32 kenapa nah saya gak tahu itu itu aturannya di Cisco kayak gitu tetapi nanti mewakili networknya ini sudah diwakili di table atas ini yang saya lingkarkan seperti itu contoh contoh juga saya menambahkan network 11.0 slash 29 yang saya lingkari nah secara network 0 slash 29 tapi secara IP yang saya tambahkan adalah 192.168.11.1 seperti itu jadi ini merupakan tampilan routing table pada dua vendor yang berbeda lalu connect route ini berfungsi agar user yang berbeda network dalam satu router itu dapat saling terhubung dengan syarat si user-nya harus menambahkan gateway jadi kan konsep dari router itu adalah layer 3 dimana yang dimaksud dengan layer 3 ini setiap router itu networknya atau subnetnya harus berbeda-beda dan tidak boleh sama kalau sama nanti akan bentrok kalau di kalau di mikrotik bisa saja nambahin IP yang sama network yang sama tapi nanti ketika muncul di table routing itu cuma satu kalau di Cisco ketika kita enter biasanya ada untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung ditanyakan masih ilang-ilang ya Mas Wira saya ganti wifi lagi sebentar saya ganti pakai wifi lagi saya stop share screen saya coba pakai soalnya ini saya ngevpn juga sih ke FNG sebentar terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Oke, mohon maaf kita coba saya ganti koneksi lagi. Cuacanya juga lagi kurang bagus nih. Saya pakai provider. Oke, mohon maaf kita coba lanjut lagi. Nah, ya tadi fungsi dari connected route adalah supaya antar network yang berbeda di dalam router itu bisa saling mengenali dan bisa saling terhubung. Dengan syarat di sisi usernya itu ditambahkan gateway untuk mengenali IP routernya, seperti itu. Mungkin kita coba praktekkan dulu ya. Ini ada beberapa slide mungkin. Kita coba lab routing yang ini dan yang ini. Kita coba yang namanya cari tahu dulu nih. Sebenarnya konsep connected route ini seperti apa sih? Kita coba yang namanya cari putus carinya. Aman nggak di atas? Aman nggak di atas? Kita beralih ke labnya, saya izin stop share dulu. Karena saya mau konek ke VPN. Mungkin agak putus nanti sebentar. Oke. Oke, kita coba. Oke. Oke, kita coba share screen lagi teman-teman. Nah, kelihatan ya. Kita menggunakan Pinet Lab. Jadi sebenarnya teman-teman nggak harus wajib. Jadi teman-teman nggak harus wajib sambil praktek ya. Karena ini biasanya kita sharing aja saya menyampaikan beberapa materinya. Teman-teman kalau ada yang nggak nangkep dari pembahasan saya ditanya. Nanti kita coba melakukan studi kasus bareng-bareng di sini. Jadi teman-teman nggak harus ngikutin secara langsung ya di rumah. Oke, tadi katanya ada salah satu peserta yang menginfokan belum muncul. Mas Adit, Mas Wira, apakah muncul? Mohon dibantu konfirmasinya. Sudah muncul ya? Sudah muncul ya? Oke. Nah, di sini kita pakai simulasi Pinet Lab ya. Ada router CHR1 atau mewakili mikrotik. Ada juga kita pakai Cisco CSR atau pakai router Cisco. Cuma kebetulan di sini adanya untuk image CSR. Ini saya nyalain dulu. Kebetulan ini lama ya nyalanya. Saya stop dulu deh. Sebentar, saya hubung-hubungin kabelnya dulu. Ini ke sini. Jadi kita pakai konsep ini dulu aja ya. Saya mau menambahkan konfigurasi di sisi router mikrotik dulu. Ini saya hidupkan karena untuk Cisco CSR ini bootingnya memang agak lama ya. Jadi kita pakai perangkat router CHR1 dulu atau router mikrotiknya. Oke, sambil nunggu teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Saya izin stop share dulu. Saya mau buka file. Saya izin share screen kembali. Oke. Kita coba masuk ke router yang ada di sini. Router mikrotiknya. Kita admin. Ini belum ada settingannya. Masih pure murni. Saya namain sistem identity set name router. Router CHR1. Oke. Terus saya coba akses yang namanya routernya menggunakan IP address. Saya sudah bikin di ICP Client supaya bisa masuk pakai IP ini. IP-nya di 10.0.0.1.51. Kita masukin aja IP-nya 10.0.0.1.51. Sorry. Admin. Passport tadi saya kasih admin juga. Oke. Kita coba konfigurasi IP address ya teman-teman. Nah, IP address ini nantinya akan kita gunakan untuk ke arah user. Saya coba masukkan dulu IP-nya. Instalnya 1.2.168.10.0.24. Di sisi sini. Lalu saya tambahkan lagi di sisi sini. Kok hilang ya? Kita tambahkan ulang ya teman-teman. 1.92.168.10.0.24. Nanti di sisi router Cisco atau CSR ini saya menggunakan Ini agak bug nih. Nge-lag ya. Sebentar. Saya stop video dulu. Ini gak bisa di-edit nih. Nge-lag. Oke. Kita coba tambahkan untuk dari point to point ya. 10.1.1.1.0.2. Slash 30 aja. Jadi nanti untuk konfigurasi routing static. Routing static ini memang digunakan untuk jaringan lokal ya. Atau jaringan yang memang secara kabel itu ketemu point to point. Nah, untuk point to point ini sebenarnya gak harus via kabel. Via tunnel pun juga bisa kita lakukan yang namanya routing static. Jadi kalau routing static itu memang kedua router ini syaratnya harus terhubung satu sama lain. Bisa menggunakan interface fisik atau bisa menggunakan tunnel dan lain sebagainya. Seperti itu. Agak nge-lag di saya. Sebentar. Saya izin untuk tidak show video ya. Takutnya tambah nge-lag. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi sebenarnya di router CHR1 atau di router mikrotik ini sudah ada IP address. IP addressnya saya minta secara DHCP. Ke sisi router core yang ada di yang namanya virtual ini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya di mikrotik ketika kita dapat IP address nih. Kita cek di IP route. Itu nanti akan ada yang namanya table routing seperti ini. Yang kita lihat adalah yang di baris kedua ya. Bukan di baris ke pertama. Ini adalah default route. Kita bahas yang ada di sini dulu. Yaitu di connected route. Jadi, saya bilang di slide sebelumnya. Bahwa ketika kita menambahkan IP address. Memang secara otomatis router itu akan menambahkan default route. Eh, sorry. Menambahkan connected route ke dalam routing table. Jadi, kalau misalnya saya tambahkan ya. Teman-teman fokus di address list dan di route list. Kita tambahkan misalnya IP 192.168.10.1.24 misal. Untuk ke interface ether3 atau yang mengarah ke user. Apply. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Otomatis muncul nih. Karena interface-nya aktif. Kita menambahkan IP address di interface-nya. Misal kita coba matikan interface-nya di ether3. Kita coba matikan. Nah, nanti akan hilang dari table routing. Makanya tadi di slide itu ada node. Router akan menambahkan connected route ketika admin jaringan atau kita menambahkan IP address ke dalam interface yang aktif. Seperti itu. Kalau interface-nya kita disable dan nggak aktif, otomatis tidak akan ditambahkan. Walaupun kita secara IP menambahkan IP address pada menu di sini. Seperti itu. Ketika kita enable lagi, baru muncul table routing-nya. Nah, itu IP 192.168.10.0.24. Nah, kalau kita klik dua kali. Nah, ini tampilannya. DSDS address-nya atau network-nya sesuai 10.0.24. Lalu gateway-nya atau ditanamnya di interface ether3. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba tambahkan IP address ke arah point-to-point dari router CHR1 dan Cisco CSR. Yaitu 10.1.1.1.30. Saya mau menambahkan segmen 1.1 di sebelah kiri. Nanti untuk di Cisco CSR atau CSR itu adalah 1.2. Kita apply, pilih ke ether2. Lalu kita apply. Oke. Nah, otomatis juga akan router menambahkan yang namanya connect truth. Seperti itu. Secara otomatis. Nah, ini pertanyaannya bisa dihapus atau enggak? Kita coba ya. Ini harusnya enggak bisa dihapus. Ada keterangan. Yang namanya dynamic, ini tidak bisa dihapus. Kecuali dia menggunakan yang namanya static route. Jadi kalau static route, bisa kita hapus. Karena dibuat secara manual. Kalau dynamic, tidak bisa kita hapus. Kalau mau menghilangkannya, teman-teman gampang. Tinggal disable saja IP-nya. Kalau enggak disable interface-nya. Seperti itu. Di tempat saya sekarang lagi hujan. Jadi kalau teman-teman nanti suara saya agak terganggu dan kurang jelas, mohon di info supaya saya bisa lebih jelas lagi. Nah, jadi kurang lebih contoh case-nya untuk connected truth seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih belum ada gambaran atau belum mengerti, bisa langsung tanya di kolom diskusi kita. Sekarang kita coba masuk ke slide-nya lagi nih teman-teman. Tadi kita udah ngebahas yang namanya connect truth. Lanjut, kita akan ngebahas yang namanya static route. Static route ini kita perlu menambahkan routing static secara manual pada table routing. Lalu admin jaringan akan menentukan network tujuan dan gateway-nya. Atau biasanya saya menyederhanakannya adalah dia itu mau lewat mana. Teman-teman bisa lihat di bawahnya. Kalau saya note warna biru. Konsepnya adalah ini nih teman-teman. Saya lingkarin. Konsepnya adalah tujuannya ke mana, lalu mau lewat mana. Nah, ini sama aja kayak konsep ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, lalu kita mikir nih sebagai orang yang mau ke tempat tersebut. Pertama kan kita pastinya akan berpikir. Kita itu dari lokasi A ke lokasi B, mau naik apa dulu nih? Misal mau naik motor. Nah, lalu ketika naik motor, kita nanti bakal berpikir enaknya lewat mana ya? Ah, kalau lewat sini macet. Kalau lewat sini jauh tapi nggak macet. Nah, biasanya ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, kalau saya nih, saya ini tipikal orang yang lebih baik agak jauh, tapi lancar daripada dekat tapi macet banget. Jadi, kalau saya tipikalnya seperti itu. Nah, teman-teman kira-kira tipikalnya seperti apa nih? Dan pasti ada juga nih teman-teman yang mikirnya kayak gitu. Nah, sebenarnya itu merupakan atau sudah masuk ke dalam konsep routing. Jadi, memang konsep-konsep yang ada di dunia jaringan atau di dunia IT memang nggak jauh beda. Dan kita temukan sehari-hari. Nah, lalu kita definisikan lagi nih teman-teman. Tujuannya mau ke mana? Kalau di dunia kita ngomongnya mau ke mana sih? Tapi kalau di sisi jaringan, kita ngomongin namanya destination address. Seperti itu. Lalu lewat mana? Atau kalau di jaringannya, biasanya kita sebutnya gateway atau next hop-nya. Jadi, kita mau ke B dari A, itu mau lewat mana? Mau lewat gang A, atau mau lewat jalan gede, jalan kecil, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan orang yang bawa motornya. Atau orang yang mau ingin tujuannya ke tempat tersebut. Nah, lalu di poin ketiga adalah, untuk menjalankan routing static, harus terhubung secara point-to-point dengan router tujuannya. Poin-to-point ini diartikan sebagai terhubung secara langsung atau dengan IP address yang sama, atau dengan IP network yang sama, tetapi enggak melulu tentang interface fisik. Jadi, kita bisa menggunakan interface tunnel, interface virtual bahasanya. Seperti itu. Jadi, memang secara konsep, kalau kita mau menerapkan routing static ini, harus terhubung secara langsung dengan router yang ingin kita routing. Seperti itu. Lalu, teman-teman bisa lihat ya, di bawahnya itu ada beberapa command routing, yang ada di Mikrotik dan yang ada di Cisco. Bedanya apa sih? Teman-teman bisa lihat ya, perbedaannya hanya ada di sisi sintaknya saja, atau komennya saja. Kalau di sisi Mikrotik, itu kita ada beberapa komen, kayak IP route, add, dst address, gateway. Tetapi kalau misalnya di Cisco, kita hanya perlu menambahkan IP route, lalu kita masukkan IP-nya saja nih, networknya mau ke mana, networknya mau ke mana, terus subnetmax-nya berapa, lalu lewat mana, atau gateway-nya lewat mana. Secara konsep sama kok, Mikrotik sama Cisco, pasnya per routing-nya sama. Dia harus ada network-nya berapa, terus diwakili dengan subnetmax-nya berapa, lalu mau lewat mana, atau gateway-nya. Kalau di Mikrotik, bahasanya gateway ya, gateway, gateway, tetapi kalau di Cisco, bahasanya ini adalah next hop. Dan teman-teman, tidak usah bingung, ini konsepnya sama. Konsep next hop dan gateway ini, konsepnya sama. Oke, kalau teman-teman sudah ada gambaran, tentang static routing, sekarang kita coba beralih ke lab-nya nih, teman-teman. Saya close dulu, untuk PPT-nya. Sekarang kita masuk ke Pinet Lab-nya. Ini coba saya hapus dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba yang namanya, menambahkan IP, sesuai dengan, yang sudah kita tentukan. Ini coba saya tambahkan, 192.168.11.0.24. Untuk di sebelah kanan, atau di sisi jaringan yang namanya, apa, Cisco, untuk router Cisco-nya. Tadi kan kita sudah menambahkan IP address, di sisi router CHR, atau router Mikrotik. pastikan IP-nya sesuai dengan, pengalamatan yang sudah kita lakukan ya. Ke ether 2, kita pakai segmen 10.1 sekian. Untuk ke arah ether 3, atau ke user, kita menggunakan segmen 192. sekian. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tinggal menambahkan, IP address di sisi, router Cisco-nya, atau router CSR-nya. Nah, ini mungkin agak lama ya, karena ada proses booting. Jadi, nanti kita tunggu sampai ini selesai. Nah, sambil menunggu proses ini selesai, mungkin ada teman-teman yang mau ditanya, dari beberapa slide yang tadi. Teman-teman masih ada yang belum nangkep, atau gambaran masih kurang, bisa langsung ditanya saja. Kita coba bahas bersama-sama di sore hari ini. Seperti itu. Kita sambil nunggu ya. Nah, jadi ini proses booting untuk di sisi router Cisco-nya. Memang kalau untuk router Cisco, proses booting-nya agak sedikit lama ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan proses booting yang ada di router MikroTik. Ini masih agak lama nih. Oke, teman-teman silahkan, kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita coba lihat di MikroTik yang dulu, harusnya sih tidak perlu ada tambahan ya. Nah, kalau di MikroTik sendiri, itu kalau kita mau menambahkan routing, kita masuk ke menu IP root. Di IP root ini ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya mau menambahkan routing static, ditambahkan di IP root. IP root. Kalau teman-teman mau melakukan routing dynamic, itu di MikroTik ada menunya sendiri, yaitu di routing. Nah, di routing sendiri, package routing ini, ada beberapa routing-routing dynamics, kayak RIP, OSPF, PGP, dan lain sebagainya. Kita sambil lihat lagi di router Cisco-nya. Oke, sudah bisa ya, sudah hidup. Sekarang kita coba konfigurasi nih teman-teman, di sisi router Cisco-nya. Coba kita enable. Untuk masuk ke tab, apa namanya, privilege ya. Lalu, kita masuk ke menu COVT, atau konfigur terminal. Biasanya kita singkat COVT ya. Nah, ini kita masuk ke menu global, global config, untuk konfigurasi beberapa fitur-fitur. Jadi, kalau di Cisco itu, setiap menu, ada perintahnya khusus. kita nggak bisa melakukan perintah konfig fitur-fitur di sembarangan mode-mode yang ada di Cisco. Nah, di sini kita langsung masukin API saja, yaitu kita masuk ke interface. Kita lihat, interface-nya adalah gig 1 slash gig 1 ke arah user 2, dan gig 2 ke arah point-to-point router mikrotik. Berarti di sini kita coba gig 1, bisa nggak? Oke, bisa. Kita langsung masukin aja nih IP-nya, IP address. Lalu kita masukin IP-nya ke arah user, berarti 192.168.11.1. Kita definisikan network-nya berapa, atau subnetmark-nya berapa. Nah, kalau udah kita exit. Nah, sekarang kalau misalnya kita cek di show IP-root, atau di table routing-nya, ini tidak ada yang namanya connected route, atau local route. Kenapa? Teman-teman bisa lihat, di sini kita belum yang namanya mengaktifkan interface giga, ethernet, atau gig 1 ini. Jadi makanya nggak ditampilkan. Ingat, kata kuncinya adalah harus ditanamkan di interface aktif. Sekarang kita masuk lagi ke interface gig 1-nya. Tadi kan kita udah menambahkan IP ya. Kita tinggal menambahkan command no shoot down. Artinya tidak dimatikan. Kan kalau shoot down itu dimatikan ya. Kita tunggu beberapa detik. Kita exit. Nah, ada notifnya ya. Notifnya yang pertama adalah interface giga ethernet 1 up. Terus di confirm lagi, LAN protokol itu sudah up. Seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini, kita cek do show IP route. Harusnya dia akan sudah muncul. Ada dua ya, yang tadi seperti gambar di PPT saya. Ada C, mewakilkan connected. Ada L, mewakilkan lokal. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini C ini artinya connected. Kalau L artinya lokal. Kalau udah kayak gini, berarti kita sudah menambahkan IP address. Dan IP address-nya itu sudah ditanamkan atau dibuatkan yang namanya connected route oleh router Cisco-nya. kita masuk ke interface gig 2 ke arah dari router Cisco ke mikrotik untuk menambahkan IP point-to-point. Di sini kita masukin IP address. Berarti di 10.1.1.2. Karena tadi di mikrotik 10.1.1. Traffic-nya 255.255. Karena slash 30, berarti teman-teman harus hafal nih. Subtet max-nya berapa. Di sini 252. Nah, kalau udah tinggal di no shoot-down. Terus kita exit. Kita tunggu. Nanti ada beberapa notif. Ketika interface itu diaktifkan. Ada notif. Harusnya nanti sambil kita nunggu notifnya, kita coba makanya udah muncul. Kita coba do show IP root ya. Do show IP root ini Nah, teman-teman bisa lihat ya. Connected root-nya ini sudah ditambahkan kembali. Sama seperti ketika kita menambahkan IP untuk ke arah usernya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau saya block. Jadi kalau di Cisco itu ada yang namanya connected root dan local root. Nah, tadi juga sudah saya sempat sedikit jelaskan. perbedaannya apa. Nah, sekarang kita kan sudah menambahkan IP ya. Dari router Cisco terus router Mikrotik juga sudah kita tambahkan. Sekarang kita coba tes ping dulu nih dari router Cisco ke Mikrotik dan lain sebagainya. Karena untuk interface point-to-pointnya ini harus bisa saling nge-ping. Kalau dia nggak bisa saling terhubung atau tidak bisa saling ping, sudah dipastikan tidak bisa saling terkomunikasi. Makanya di sini syaratnya adalah harus satu network ya. Atau satu subnet. Kalau udah kita coba ping. Do ping. 10.1.1.1.2 Eh, titik 1. Nah, di sini sukses. Tapi ratenya masih 80. Karena mungkin pertama kali nge-ping masih ada RTO ya. Kita coba tes ping lagi. Blue ping 10.1.1.1.2. Nah, sekarang sudah 100%. Artinya ping kita dikirim 5 per 5 itu terkirim semua. Suksesnya itu sampai 100%. Nah, kalau udah seperti itu sekarang kita masukin IP address di sisi yang namanya usernya. Kita nggak usah melakukan tes ping di Mikrotik karena sudah pasti terhubung. Kita coba dulu deh Biar teman-teman tahu nih. Kita coba dulu aja atas ping ya. New terminal ping 10.1.1.2. Oke, sudah terhubung ya secara point-to-point atau secara langsung. Sekarang kita tambahkan IP address-nya dulu nih di setiap PC. Di user 2 berarti kita tambahkan IP 192.168.11.2.24. Jangan lupa masukin gateway-nya. 11.1. Kita coba ping ke arah routernya yaitu 11.1 ya teman-teman. 11.1. Sudah terhubung ya. Ini sudah terhubung. Oke, sekarang kita coba tes ping dari sisi user yang ada atau user yang terhubung ke mikrotik. Pertama kita masukin IP-nya dulu tentunya. IP address 192.168.10.1 Eh, sorry, titik 2 ya. Karena 1 ditanam di sisi routernya. Titik 0. Sebentar, saya... Sebentar, saya... Halo teman-teman, apakah suara saya terputus? Tadi soalnya FNG-nya, PINET-nya keputus. Coba saya close dulu. Mas Wira, Mas Adit, apakah suara saya terputus? Aman, Mas. Aman ya. Tadi sempat keputus soalnya saya... Tidak bisa mengakses juga. Jangan lupa tambahin gateway-nya ya. 192.168.10.1 Oke. Invalid. Oh, enggak pakai add. Sorry, teman-teman. Kebiasaan di mikrotik. Oke. Jadi kita harus masukin gateway-nya ya. Nah, sekarang di sisi router sudah ditambahin IP. Di sisi klien juga bisa ditambahkan IP. Sekarang kita coba tes PIN nih dari user 1 sama user 2. Seharusnya belum bisa nih. Karena ya memang kita belum melakukan yang namanya routing. Tadi IP-nya 192.168.11.1. Belum bisa ya. Dari sisi router aja harusnya juga belum bisa. Karena kita belum mengenal IP yang ada di bawah ini. Kita coba IP-in di sisi router. Ya, belum bisa ya. Nah, konsep ini yang sering kita hadapi. Kalau misalnya ada dua buah router dan ada dua buah user yang di berbeda router. Ini pastinya enggak bisa saling terhubung. Kita perlu menanamkan yang namanya konfigurasi routing-nya. Tadi ada teman kita nih yang nanya. Kita coba ya. Jawab dulu. Mas mau nanya kalau root rules atau oke. Mengarah ke IP tertentu. Ke gateway tertentu. Itu kenapa ya jadinya enggak bisa PIN ke IP yang satu segmen. Maksudnya gimana ini? Saya masih belum nanggap. Coba mungkin nanti Mas Mokhtar bisa dijelaskan contohnya ya. Mau nanya kalau root rules mengarah ke IP tertentu. Ke gateway tertentu. Itu kenapa jadi enggak bisa PIN satu segmen. Oh, mungkin kayak itu ya. Misalnya kita nge-PIN-nya langsung spesifik. Terus jadinya enggak bisa nge-PIN ke router itu. Atau gimana? Oh, di Mikrotik. Kita coba dulu ya. Kita coba konfigurasi ini. Nanti kita coba ngejawab pertanyaan dari Mas Mokhtar dari konfigurasi yang ada di Mikrotik ataupun di Cisco. Seharusnya kalau dari routernya kita bisa nge-PIN IP address yang ada di sini. Semua IP address yang ada di sini. 192.168.10.1 Dia akan bisa karena IP ini tertanam ya di router. Terus ada juga IP 10.1.1.1.1. Nah, itu bisa semua. Karena IP-nya tertanam di router. Istilahnya kita nge-PIN ke diri sendiri. Nah, sekarang kita coba buat routing-nya dulu dari sisi yang namanya router Mikrotik. Caranya teman-teman tinggal masuk ke menu IP root ya. IP root. Nah, kita add. Nah, di sini DST-nya karena router dan user 1 ini mau terhubung ke network 11.0, otomatis kita langsung masukin aja nih. 192.168.11.0.24 Artinya kita mau bahasa sederhana yang nge-PIN ya atau pengen ketujuan ke semua network yang menggunakan segmen 11.0.24. Kalau misalnya kita cuma kayak gini, otomatis kita cuma bisa nge-PIN ke network yang range IP-nya itu di slash 25 aja. Tapi kalau slash 24 ke seluruh IP yang ada di range IP network prefix slash 24. Makanya teman-teman kalau mau melakukan routing itu harus spesifik. Kalau misalnya cuma mau ke dua ke sini, bisa aja kita pakai slash 30. Tapi kalau mau ke semuanya, itu kita bisa pakai slash 24. Jadi, disesuaikan aja tujuan network-nya itu seberapa. Nah, kalau udah kita masukin gateway-nya. Gateway-nya ini adalah IP address point-to-point dari router si Mikrotik ke router si Cisco. IP-nya bukan IP yang ini ya, bukan IP 111.1. IP ini kan otomatis udah ada ya di router dan kita tambahkan di router kita. Jadi, kita gateway-nya ini atau lewat mana-nya ini kita masukin IP address lawannya dari router kita. IP lawan dari 1.1 untuk router yang terhubung dari Mikrotik adalah 1.2. Jadi, kita masukin IP address di sisi Cisco CSR atau IP point-to-point tapi di sisi Cisco-nya, yaitu IP-nya 1.2. Kalau udah, kita tinggal apply saja. Kalau nggak langsung oke, bisa. Kalau saya biasanya di-apply, terus oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kalau di Mikrotik sendiri itu ada yang namanya flag. Ini namanya flag ya nih. D-A-S, D-A-C itu namanya flag. Kalau di Mikrotik. Nah, itu ketangannya A-S. Artinya Active Static. Kalau D-A-C, kita arahkan Dynamic Active Connected. Nah, di sini kalau konfigurasi kita benar, IP-nya benar, itu pasti akan recable. Artinya IP ini sudah sesuai atau satu network. Dan di sini ada keterangan aktif. Kalau misalnya kita masukinnya salah, misalnya 6, nah itu undercable. Artinya IP-nya tidak diketahui. Ini IP mana nih? Karena IP lawan kita atau IP router si Cisco-nya 2, berarti kita masukin 2. Oke. Nah, di sini kita coba tes ping dulu. Ping ke arah 192.168.11.2. Oke. Nah, secara router, ini harusnya sudah bisa terhubung. Tapi coba kita secara visi. Apakah dia sudah bisa nge-ping? Nah, secara visi ini belum bisa nge-ping. Kenapa? Karena yang mengenal network 11.0 itu baru router. Nah, gimana sih caranya supaya kedua sisi saling mengenal? Caranya adalah kita harus melakukan routing bulat-balik. Jadi routing-nya ada di sisi router mikrotik dan juga ada di sisi router Cisco-nya. Sekarang kita coba masuk ke router Cisco-nya. Ini router Cisco-nya. Kita coba tes ping-nya. Looping. 192.168.10.2. Harusnya belum bisa sih. Nah, ini dia kalau misalnya RTO, dia lama nih. Nah, nanti baru ada keterangan bahwa dia itu tidak bisa melakukan yang namanya nge-ping atau RTO. Sukses ratenya ini 0% dari 5. Nah, sekarang kita konfigurasi routing-nya. IPRoute. Tujuannya mana? Tujuannya adalah network 192.168.10.0. Lalu traffic-nya atau subnet-nya kita masukin berapa? Yaitu kita mau routing semua IP slash 24-nya. Berarti 255.255.0. Kalau udah, kita masukin gateway-nya atau di Cisco namanya next hop-nya. Yaitu 10.1.1.1. Kalau udah, kita coba enter. Terus, kita coba cek di table routing-nya. IP do show IPRoute. Table routing. Nah, sekarang kita sudah ada nih. Teman-teman lihat ya. Ada yang namanya routing. Atau table routing. Konfigurasi dari static route kita. Jadi, kita mau tujuannya ke IP network ini. Lalu via ini. Nah, ini 1.0 saya nggak tahu nih maksudnya. Coba kita cari. Oke. Nah, kan kalau S ini static ya. S ini mana? S mana sih? Nah, ini static. Nah, kalau 1.0 ini saya lupa nih. Maksudnya apa nih? Siapa tahu ada teman-teman yang tahu bisa ngasih tahu ya. Nah, sekarang kita coba tes ping dari sisi yang namanya router CISCO-nya dulu. Tadi kan kita tes ping ke arah 10.2. Nggak bisa ya. Mana nih tadi? Kita coba. Mana ya? Do ping. Oke. Kita coba ini kan nggak bisa ya. Kita melakukan ping ke 10.2. Sekarang kita coba Do ping. 192.168.10.2. Nah, di sini langsung yang namanya success rate-nya 100%. Dari pengiriman paket 5 per 5. Oke. Kalau udah sekarang kita tes kedua sisi. Di sisi usernya. Kita tes. Ini ping ke arah 2. Eh, sorry. 10.2. Ini ping ke arah 11.2. Nah, kalau teman-teman lihat. Sekarang sudah bisa saling nge-ping. Atau sudah bisa saling berkomunikasi. Artinya dari sisi router Mikrotik. Dan si user yang ada di Mikrotik. Sudah mengenal IP atau network dari sisi Cisco. Dan di router Cisco itu juga sudah mengenal network yang ada di sisi Mikrotik. Jangan lupa kita coba Thresh. Terus itu kita supaya tahu jalurnya lewat mana. Thresh. 11.2. Nah, jadi teman-teman cara ngebacanya. Kita dari PC yang ada di Mikrotik. Karena IP-nya 10.2 ya. Lalu kita mau Thresh route ke arah 11.2. Itu pertama sudah pasti lewat dulu nih. Ke arah yang namanya gateway atau IP routernya. Yaitu 10.1. Setelah itu baru kita masuk ke yang namanya gateway-nya. Atau jalur IP di sisi Cisco-nya. Setelah itu baru kita masuk. Dan akhirnya kita sampai ke IP atau ke user yang punya IP 192.168.11.2. Dan kalau kita coba Thresh juga. Di sini 192.168.10.2. Itu nanti seperti ini. Kita masuk dulu ke router kita. Sudah pasti kita tidak bisa langsung masuk ke router lawannya. Router kita sendiri dulu. Terus masuk ke jalur router lawannya. Habis itu baru sampai ke PC tujuannya. Seperti itu teman-teman. Nah, secara konsep kita sudah berhasil yang namanya membuat routing statik. Seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita coba jawab pertanyaan dulu dari teman-teman. Oke, tadi Mas Moktar ya masih Mas Moktar. Jadi, menggunakan IP misal 1.1.1.1.1.4 ada 3 ISP ya. IP 10 sampai 20 diset IP root statik ke ISPB. Nah, IP 10 itu tidak bisa nge-ping ke IP 100 dan sebaliknya. Kayak berdiri sendiri. Oke, saya sudah mulai nangkep IP root rule to ISPB. Nah, ini kenapa nggak bisa nge-ping apa ya? Nah, IP ini nggak bisa ping ke IP yang menggunakan default root distan 1. Nah, itu kenapa? Nah, kalau saya tangkep, karena dia ada yang namanya falsai root sendiri. Jadi, kalau di mikrotik ya, kita bisa aja nih buat routing yang sama. Misal, saya buat hal yang sama nih saya copy. Kalau saya apply kan dia juga hidup. Cuma ini nggak aktif kan? Karena sama. Terus, kita bisa yang namanya buat falsainya. Bisa kita bikin routing mark. Atau juga bisa kita yang namanya buat di sini rules. Ya kan? Yang saya tangkap gitu. Nah, kenapa nggak bisa nge-ping? Pertama, banyak sih faktornya. Cuman, masnya, mas Mokhtar harus mastiin dulu. Kalau misalnya network itu jadi routing, falsai routenya itu sesuai. Jadi, tidak membuat bahwa network itu walaupun sama, tetapi diarahkan berbeda, jadinya berbeda network. Bisa juga hal itu tidak bisa nge-ping karena di NAT IP-nya. Nah, jadi NAT ini juga sering berpengaruh ya. Saya juga pernah konfigurasi yang namanya routing OSPF. Nah, routing OSPF itu di routernya saya ada salah nge-NAT. Dan ketika salah nge-NAT itu, akhirnya routing OSPF-nya itu putus. Nah, karena biasanya kalau IP-IP looping atau IP-IP yang sama ini, kita buat routing polsai aja, tapi jangan kita NAT untuk ke arah IP itu. Jadinya nanti dia tidak bisa nge-ping satu sama lain. Jadi, pengalaman saya NAT itu sih. NAT itu juga saya tahu dari teman saya ini. Ada nggak di sini? Dari Mas Tupail. Jadi, NAT itu juga berpengaruh ya. Di sisi nggak bisa nge-ping di sisi routing-nya. Kalau dari analisa saya, gambaran saya sih bisa jadi karena tidak spesifik untuk yang namanya polsai route-nya, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena ada NAT-nya di salah satu polsai route-nya. Jadinya, walaupun sesama network, itu tidak bisa nge-ping. Seperti itu. Semoga menjawab. Tapi, mohon maaf untuk detail konfigurasinya, mungkin nggak bisa kita tampilkan di sini. Kalau mau diskus, bisa di-group nanti ya. Kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya. Semoga menjawab, Mas Mokta. Saya mau cek teman saya ini, Mas Tupail. Mas Tupail itu jago banget ya. Saya diajarin itu sama Mas Tupail. Mas Tupail lagi nggak jauhin. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita ngomongin static route ya. Jadi, tadi kita sudah melakukan routing static atau static route di dua buah device dengan vendor yang berbeda. Vendor Cisco dan di vendor Mikrotik. Hasilnya, ya, tetap bisa terhubung. Karena memang seperti yang sudah saya share di minggu lalu, bahwa kalau di jaringan itu kan ada yang namanya standar jaringannya, standar protokolnya. Pasti setiap vendor itu harus mengikuti aturan yang namanya layer OC dan TCP IP. Jadi, semua perangkat bisa saling terhubung, walaupun memang beda komen. Dan itu sudah pasti ya. Beda sintak, beda komen di setiap vendor itu sudah pasti. Oke. Nah, kita coba ngebahas sedikit tentang default gateway. Atau kita ngebahas lebih spesifik tentang gateway atau next hop-nya. Nah, untuk menentukan yang namanya next hop, coba saya note dulu. Untuk menentukan yang namanya gateway atau next hop ya, kalau di Cisco, itu dapat berupa IP address atau berupa interface. Jadi, kita bisa ngerouting berdasarkan IP address, ataupun interface. Biasanya, kalau kita routing berdasarkan interface, itu kita nggak tahu tuh ujungnya IP-nya berapa. Biasanya digunakan untuk ngerouting-nya via jalur tunnel. Jadi, kita misal dari router cabang ke router KHO, itu terhubungnya kan udah pasti pakai tunnel ya. Terus kita mau ngerouting lewat jalur tunnel tersebut. Kalau kita nggak tahu IP tunnelnya, biasanya kita ngerouting lewat interface tunnelnya. Seperti itu. Lalu, IP gateway biasanya harus satu network. Nah, tadi yang sudah saya singgung. Jadi, kalau dia nggak satu network, dia nggak bakal bisa terhubung. Karena konsepnya, kalau routing static itu, dua routernya itu kan harus terhubung satu network, dan harus bisa saling nge-pink ya. Seperti itu. Dan harus bisa saling terhubung secara poin-poin. Bisa menggunakan interface fisik, kabel, ataupun juga bisa menggunakan yang namanya tunnel. Lalu, router akan memilih gateway dengan network tujuan paling spesifik. Nah, nanti kita coba bahas. Lalu, 0.0.0.0.0.0.0.0 ini merupakan default gateway. Jadi, biasanya kalau misalnya kita mau lakukan routing ke internet, DSC- address-nya itu adalah 0.0.0. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di perusahaan ya, mau connect ke ISP modem-nya, atau routernya itu kan pasti melakukan yang namanya default route. DSTR-nya adalah 0.0 Gateway-nya adalah IP si modem-nya atau IP si router dari ISP tersebut atau provider tersebut Sekarang kita akan coba sedikit ngebahas tentang perbedaan gateway Saya izin hapus dulu ini Kita coba buka lab-nya lagi Sebelum kita buka lab, ada yang nanya lagi Oke, makasih Mas Kayaknya kalau gitu Mas Kuret bisa Mas Mas Moktar Slide-nya nanti akan saya share di link yang sama seperti yang kemarin Jadi NAT itu berpengaruh Biasanya nanti disesuaikan aja entah pakai Mas Kuret atau pakai SEM Kalau saya biasanya pakai SEM di keadaan waktu tertentu ya Kondisi tertentu Kita balik lagi ke Pinet Lab-nya Yang ini Kita coba di mikrotik dulu ya Tadi kan di slide sempat ada pembahasan seperti ini nih teman-teman Router akan memilih gateway dengan network spesifik Jadi kalau misalnya kita punya dua jalur dan networknya sesama slash 24 Tapi kita spesifikan Coba saya zoom ya di sisi bagian sininya Oke Itu nanti kita atau router secara otomatis akan memilih network yang spesifik Jadi misalnya ini ada di opsi yang pertama ini ada di sini opsi pertama Yang di bawah ada opsi dua Nah ini biasanya ada dibahas di soal MTCRI sama CCNRI Nah kalau misalnya ada routing tujuannya itu sama-sama network 10 ya Teman-teman di sini ada networknya sama-sama 10 nih Tetapi yang mau bedakan adalah gatewaynya sudah pasti beda karena di sini kita ada dua jalur yang berbeda Lalu ada yang namanya ini ya nih prefixnya Kalau misalnya tujuannya sama tetapi prefix atau network yang berbeda otomatis router akan memilih network yang paling spesifik gitu Jadi nanti si router A ini akan lewat bawah akan lewat network yang dua ini Coba saya ganti warna Jadi router akan lewat yang sini karena dia akan memilih network yang ini Ini kan dua ya Ini satu gitu Jadi pemilihan jalur routingnya bisa berdasarkan network spesifik atau bisa berdasarkan distance Nah itu banyak If-nya itu masih banyak sebenarnya Kita coba praktekin ya Nah kita buat konfigurasi Tujuannya sama ya Persis Gatewaynya sama Tapi kan kalau kita lihat di sini ada dua buah routing yang tujuannya sama Gatewaynya juga sama Tapi kok yang satu hidup yang satu mati Nah biasanya ini buat cadangan nih kalau kita hidupin yang bawah nyalah Tapi kalau kita hidupin dua-duanya sudah pasti yang namanya mati salah satunya karena sekarang posisinya router ini akan memprioritaskan routing atau konfigurasi yang sudah dikonfigurasi lebih awal Tetapi kalau misalnya network yang kita ubah jadi slash 25 kita lebih spesifikin Nah ini sekarang posisinya dua-duanya aktif gitu Tetapi kalau misalnya kita coba trace lagi nanti yang akan dilewatkan adalah lewat network yang ini gitu Nah ini kita gak bisa melakukan tes karena hal ini harus dilakukan kalau misalnya di dua buah router itu ada dua buah kabel yang berbeda seperti itu jadi konsep ini akan berlaku ketika memang ada dua buah jalur yang berbeda dan pasti router akan memilih jalur yang networknya paling spesifik seperti itu beda lagi kalau misalnya kita ngomongin distance kalau distance kan secara default distance nya routing static itu kan satu ya kalau connected route itu distance nya adalah nol kalau misalnya kita ubah distance yang ini ini kita namain jalur A deh biar gak bingung ini ada jalur B kalau distance nya kita ubah otomatis kita gede misalnya kita pengen lewat jalur B berarti kita gedein aja disini dua apply nah otomatis kalau misalnya sama kita coba samain dulu ya nah kayak gini otomatis dia akan milih lewat bawah mohon maaf ada yang telepon saya coba angkat dulu ya teman-teman jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya silahkan ya jadi kalau secara distance itu router akan memilih distance yang sudah pasti distance paling kecil kalau misalnya ini kita gedein lagi jadi 5 otomatis nanti balik lagi ke jalur A karena kalau di mikrotik bukan di mikrotik juga sih hampir di seluruh vendor ya kalau menggunakan concept distance itu akan dilewatkan sesuai dengan distance yang paling kecil seperti itu nah kalau misalnya distance-nya sama terus network-nya sama dia akan memilih berdasarkan network yang paling spesifik seperti itu nah sekarang kita coba membahas yang namanya default route jadi default route itu yang mengarah ke sisi yang namanya internet kita coba disini sudah ada yang namanya default route arahnya ke 00 ini buat connect ke internet kenapa 00 karena kalau di jaringan itu kalau kita masukin network 0.0.0.0.0.0.0 itu sudah mewakili semua IP yang ada di internet atau di IP jaringan gitu jadi kalau teman-teman sering konfigurasi ke arah modem internet pasti gak asing karena default route nya pasti dibuat 00 posisinya sekarang kita sudah bisa nge-ping ke internet ya ping 88 sudah bisa nge-ping cuman sekarang posisi router cisco itu belum bisa nge-ping ke internet sekarang kita coba buat si router cisco ini bisa nge-ping ke internet kita coba tes ping dulu coba saya zoom enable ping 88 ini belum bisa nah coba saya buat yang namanya default route berarti caranya kita masuk ke menu global dulu kita buat IP route 0.0.0 networknya juga 0.0.0 lalu gatewaynya adalah 10.1.1.1 kenapa? karena kita mau ngambil internet ke arah router yang ada di mikrotik karena kan posisinya sekarang router mikrotik sudah terhubung ke internet saya coba tes ping belum tes ping baru konfigurasi oke disini nanti akan ada yang namanya S bintang static plus nah ini mau wakili yang namanya default route atau bisa disini namanya candidate default kalau di cisco nah sekarang kita coba tes duping kita coba apakah masih belum bisa nah ini masih belum bisa nih kenapa teman-teman ada yang tahu kenapa masih belum bisa padahal sudah di default route nah kenapa belum bisa karena ada dua hal nih si router cisco ini belum sorry si router mikrotiknya ini atau si router internet belum mengenal si router cisco nya itu yang pertama bisa juga belum di NAT sebenarnya cara simple nya kita bisa tinggal bikin NAT aja IP firewall NAT kita add action nya kita pilih yang namanya maskurat gitu misalnya simple nya kita bisa bikin yang namanya NAT habis itu harusnya udah bisa ngeping ke 88 nah sekarang sudah bisa ngeping ke 88 itu kalau kita menggunakan konsep NAT bisa gak sih kita tanpa menggunakan konsep NAT sebenarnya bisa aja tapi kita coba membuat routing dimana kita nge-routingnya ini kita matiin dulu ya kita routingnya itu di sisi router mikrotik supaya mengenal seluruh network yang ada di sisi cisco csr saya coba bikin harusnya sih udah semua sih ini saya tes ping dulu ya ping 88 src pakai 10.1 titik 1 titik 1 nah ini belum bisa nih kalau kita nge-ping pakai ini tapi kalau nge-ping pakai ini harusnya udah bisa nih 1 titik 10.1 belum bisa juga nah ini karena network kita belum dikenal ya sama network internetnya nah kalau kita nge-ping di sisi router sisi router sudah bisa terhubung ke internet tapi di sisi klien belum bisa terhubung ke internet saya mau mengakses itu saya router internet mainnya yang ada di sini coba saya buka putih dulu bisa gak ya pakai putih ya atau gak coba saya stop share dulu deh karena saya takutnya gak boleh nih saya mau nge-routing di sisi router mainnya supaya bisa mengenal si router mikrotik simulasi masih sama cisco simulasinya saya stop share screen dulu saya coba mau masuk ke router core nya 10 titik sekian mohon maaf saya gak bisa share screen ya saya coba nanti tampilkan aja oke coba saya bikin routing dulu sebentar takutnya nanti ada teman-teman yang jago nge-hack ya nanti di-hack bahaya 151 151 apply nah sekarang kita bisa nge-ping nih menggunakan src address di sisi sini di sisi ip-nya tanpa kita harus melakukan NAT kita kan gak pake NAT ya NATnya kita matiin disini kita cek di sisi user user 1 kita ping nah ini juga bisa padahal saya gak melakukan distribusi NAT ke arah ke arah klien atau ke user yang ada di bawah mikrotik tapi bisa nge-ping kenapa? karena saya di sisi router main saya atau router backbone ya itu saya nge-ping ke arah network yang ada di sisi router lalu gateway-nya saya masukin ip-address yang ini ip-address ini baru dia bisa nge-ping jadi nanti prosesnya secara alurnya connect internetnya itu dari gateway yang sudah terhubung ke internet gateway yang sudah terhubung internet itu adalah mikrotik chr1 saya dengan network atau mikrotik backbone-nya seperti itu coba saya tes ping di Cisco CSR bisa gak ya? harusnya sih masih gak bisa ya kita coba doping 88 nah masih gak bisa karena saya routingnya cuma sampai mikrotik gak sampai ke si ke si apa? ke si Cisco-nya gitu jadi tadi kita sudah ada gambaran gimana caranya kita bisa melakukan ping ke internet tapi kita tidak perlu nat caranya kita harus nge-ping satu-satu tuh dari sisi backbone internetnya supaya di backbone router internetnya itu mengenal IP-IP yang mau kita konekin ke internet gitu kurang lebih kurang lebih seperti itu teman-teman kalau dari saya sih cukup ya untuk materi seperti ini kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan dipersilakan sebelum kita tutup untuk materi di hari ini ini ada beberapa pertanyaan oke wah ada studi kasus juga nih dari Mas Mokhtar Mas maaf nanya satu lagi ada yang unik ada HO dan plan masing-masing ada dua router dan dua gateway HO IP-nya sekian oke nyeberang ke HO via metro dari Cisco yang kedua ada IP sekian oke mikrotik distribusi ke user plan-nya adalah slash itu Cisco nyeberang ke HO via metro net sekian itu distribusi saya bingung config running tapi sesuai kaedah network gimana mas jadi IP lokal HO dan plan bisa tapi IP segmen yang sama oh gak bisa ini masih yang tadi ya dari IP lokal HO dan plan bisa keping ya benar sudah bisa keping ngepingnya kan nanti via itu ya via PTP-nya atau apanya gitu IP segmen yang sama padahal ini oh tapi gak bisa nah dari yang saya lihat nah static routing-nya ini kita harus bedah nih kita buat yang namanya polsi root nah di polsi root-nya ini nanti dispesifikan lagi mana aja yang mau ngeping ke HO atau ke plan dispesifikan terus nanti IP tersebut kalau bisa NAT-nya dihilangin dulu maksudnya bukan NAT yang ke arah internet ya NAT yang ke arah user nah itu bisa dibikin dua opsi bisa menggunakan NAT maskuret atau send tapi biasanya kalau maskuret itu gak bisa nanti dispesifikannya adalah di SRC address-nya kalau di mikrotik ya jadi IP ini yang mau di NAT tuh cuma network yang sekian aja jangan semua nanti kalau misalnya semua ya gitu gak bisa ngeping walaupun sama sama ini coba saya copy dulu ya nanti kita coba discuss di grup biar lebih seru ada teman-teman yang lain pasti yang sudah expert nih kita coba copy kita coba bahas karena waktu itu saya juga pernah nemuin kayak seperti ini ternyata setelah di oprek-oprek kesana-kesini ternyata adalah masalahnya di NAT lagi-lagi NAT ya NAT itu emang bahaya kita gak bisa sembarangan menggunakan NAT maskuret kedampak ke sisi usernya oh mana tadi soalnya unik kita nyari vendor Cisco-nya juga masih ragu ya beda vendor beda itu juga beda apa namanya beda keunikan tapi harusnya secara kaida network-nya sama sih di Cisco pun gitu kalau misalnya kita salah NAT juga bisa kalau di Cisco kan ada NAT di access list ya itu kalau access listnya kita salah inbound-outbound-nya itu bisa kacau juga bisa berdampak di sisi usernya oke mungkin itu aja dari saya teman-teman terima kasih yang sudah hadir mungkin untuk sekarang saya minta izin teman-teman open camp untuk dokumentasi saya karena kan kemarin saya langsung live-live aja nih saya mau coba buat dokumentasi dan mau kenal juga ke teman-teman semua saya stop share sharingnya mungkin bisa di open camp mas Mugnard lagi di luar kayaknya teman-teman yang bisa open camp open camp ya mas Wira mungkin atau mas Adit nanti yang akan itu ya foto dokumentasikan silahkan mas Adit mas Wira jadi kurang lebih pembahasan kita untuk routing ini aja pasti nanti ada teman-teman yang mungkin itu ya ada yang masih belum nangkep ditanyakan aja gak apa-apa saya terbuka oke WA bisa kan ya Mas Aris ya bisa silahkan di telegram di WA bisa kalau yang sudah ada nomornya ini oke saya itu aja saya potokan ya saya aja deh ini kayaknya mas Wira mas Adit lagi berhalangnya oke posto semuanya teman-teman terima kasih satu dua oke mantap teman-teman terima kasih banyak terima kasih semuanya yang sudah nanti boleh terima kasih Mas Mokdar Mas Islan Mas Rifki Mas Yusman semuanya terima kasih kita ketemu lagi di